jadi ternyata di depan kita ini dulu itu merupakan pegunungan kemudian diperatakan ataupun dibuat sedemikian rupa oleh warga sini sehingga bisa dijadikan pemukiman warga ternyata usut punya usut sebagian besar warga disini itu masih saudara jadi kata bapaknya bercerita dulu berawal dari satu empu kemudian saudaranya membangun rumah disebelahnya pak ini baru pulang dari tebon ini ngajengnya gunung ini berarti gak bu dalam jalanan sebuah cerita yang sedikit berbeda kita dapatkan dari salah satu desa yang indah yaitu ini di duko keteringan meminjam istilah boleh kita sebutkan bahwa sini itu merupakan salah satu desa di atas awan dan untuk naik ke sini ini juga masih ada jalan kita coba akan naik ke sana nanti untuk melihat situasi dari atas kita akan berjalan ke Aki ke arah sini ajak naik ini so gerewa gebiur baru pulang dari sawah terus gebiur karena ini sudah mulai panas suacanya ini nah ini kita naik ke atas ini saya sedikit berkeringat karena menempuh jalur yang ekstra terang nah ini tadi dari bawah sana ya kita itu jalan desa sampai atas sini ini ternyata juga ada banyak pemukiman rumah-rumah warga ini kamera kita geser ke arah kanan ya nah di depan kita ini tersaji sebuah pemandangan yang indah teras siring teras siring dari atap-atap rumah warga yang berwarna merah itu merupakan genteng kita diam sesenak sambil menikmati suara alam dan juga semilir angin yang berembus sepoi-sepoi kita kasih lihat yang namanya puncak sosok itu sana itu pemirsa itu merupakan puncak sosok coba kita berjalan menyusuri lorong-lorong sini menikmati suasana desa yang lokasinya berada di atas awan berjalan pelan-pelan melusuk ke rumah-rumah ataupun ke gubitan gubitan nah ini ada salah satu gubitan rumah warga yang sepi mungkin pada pagi hari mereka beraktivitas di sawah kita ajak pengirsa berkeliling ke arah sini ini ternyata masih ada rumah-rumah yang berada di bawah sini nah sampai ke sana itu ya pokoknya ketika kita berbicara tentang perdesaan itu tidak pernah ada bisnya selalu saja ada cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk pemirsa rumah warga yang berada di bawah ini ada sapinya dua bosar-bosar sekali pemirsa bu amet wala tengdur panen jagung ini 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 teringan ini bu ini ada gunung ini gunung ini gunung gunung di gunung ini ini panen ini berdasar cerita ibunya ternyata sini itu dulu gunung jadi ternyata di depan kita ini dulu itu merupakan pegunungan kemudian di ratakan ataupun dibuat sedemikian rupa oleh warga sini sehingga bisa dijadikan pemukiman warga coba kita akan turun kita akan mengelilingi kawasan sini ini juga masih banyak rumah-rumah warga sampai kesana ini Pak rumah-rumah rumah-rumah tidak berarti mereka tembus persawan ini sampai juga ke kawasan sini rumah-rumah berarti merikian gunung ini Pak itu yang patah terus dituntung orang punis tunggal terus berarti sekitar miki ratat-ratat batai-batai dulur-dulur itu berarti 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 dulu itu ternyata itu kawasan pegunungan pemirsa tapi sekarang sudah menjadi pemukiman warga Pak di sini itu pemandangannya indah cuma aksesnya untuk ke sini itu butuh sebuah perjuangan karena berada di atas berada di dataran tinggi ini Pak Parti ini 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 panggung ini kok ternak apa Pak oh kambing ini Pak Parti ternak kambing dipakani apa nonton itu oh nonton mendemin apa pak wah ini ada kambingnya wuh pusat besar ini jantan ini dikasih makan berarti roto-roto warga ini petani selain ngopini sawah juga peternak ngopini sapi ngopini kambing itu karena memang sapi wadus ini rojok kaya wong besok selengan pak selengan tabungan nyata jika butuh sak wayah itu yang dilirik apa ada sapi yang didoyal sapi ada wadus yang didoyal wadus kurang ekonomi wadus bukan mencukupi mencukupi butuhan dan kehidupannya itu betul-betul menyatu dengan alam makanya teseus gas deso wujud syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas hasil bumi yang diberikan berarti ini di dalam jarang medal di kota ini orang kepepet yang penting jarang medal berarti di tiduran tiduran tapi tidak sebuah hewan-hewan liar pun aman nah jadi setelah suat maghrib itu warga di rumah paling menonton tv karena memang ada di kota kita akses dalam kita lebih baik di rumah nonton tv kalau ngomong keluarga ini nah ini bapaknya mau ke sawah mau tidak ditutup kalau sudah melampah mereka tidak tidak ini kita tinggalkan rumah bapaknya tak melusuk yang kawasan sini ternyata usut punya usut sebagian besar warga di sini itu masih saudara jadi kata bapaknya bercerita dulu berawal dari satu empu kemudian saudaranya membangun rumah di sebelahnya di sebelahnya siapa bapak berjalan dengan apa ini di sebelah nonton dan berulang berulang di sebelahnya baru pulang dari tebon ini ini gunung ini berarti ibu dalam sana ini itu ini perumahnya gunung ibunya dari sawah kusum panen jagung ya Mereka ibu lagi kusum panen jagung ini dari sini toh ini rumah ibunya itu depannya ini gunung pengen lihat situasi di atas gunung ayo tajak naikin bu kalau menek gunungnya asal bu ini pemirsa tajak naik gunung gunung di depan rumah nah ini dari sini itu terlihat rumah-rumah warga ini ini kita sedar di atas gunung nah ini kita sudah berada di atas gunung di bawah ini rumah dari ibu tadi yang baru pulang dari sawah nah ini bisa kita lihat pemandangan yang khas di pedesaan kita berada di atas gunung ini lor seru sekali petualangan kita kali ini ya sebenarnya dan kita nanti pulangnya itu akan ini nah kembali ke bawah lewat tangga yang kuocil ini betul-betul berkeringat kita waktu menunjukkan pukul sekitar 10 lebih 30 menit kita sudah berkeliling-keliling kita kasih lihat ya dari kawasan sini tuh kawasan puncak pencu itu kelihatan atau kawasan dukuan bendono tepatnya di depan kita itu di depan kita itu itu merupakan puncak pencu atau dukuan bendono desa ganti kecamatan bukurjo seru sekali petualangan kita pemirsa tentunya tak bosan-bosan kita ucapkan terima kasih kepada pengirsa setia yang selalu menonton salam like comment dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini kita ucapkan selamat bergabung tentunya jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari sahabat al-arif lora mungkin konten kita tutup sampai disini ya terima kasih yang sudah selalu menyimak tetap semangat salam sehat seger waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah menurun oke rata-rata dipanen jagung pun gak pak bu masakan apa ini bukan bu apa ini bukan seger terima kasih 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 telah menonton!